Alright, alright, alright Okay, okay, okay Oke teman-teman bertemu lagi dengan saya, Proud Christian Kali ini saya akan ber-sharing kepada anda tentang Bagaimana jika anda mengalami konstipasi Konstipasi itu artinya dimana kita tidak bisa buang air besar secara normal Buang air besarannya sulit Atau bahkan sudah 2 hari tidak buang air besar Dan keluarannya juga susah Artinya proses pengeluaran face health tidak lancar melalui anus Karena berbagai faktor yang membuat tinja itu menjadi mengeras Jadi apa yang pertama anda lakukan? Apakah langsung ke dokter atau memperbaiki gaya hidup? Saran saya yang pertama adalah Anda harus mengubah pola makan dan gaya hidup Misalnya yang pertama mengkonsumsi serat dan buah setiap hari Kemudian minum air putih yang banyak Dan jangan minum minuman beralkohol Itu akan membuat tinja itu menjadi lebih keras Kemudian lebih rutin melakukan olahraga Agar usus kita itu mengalami kontraksi Sehingga tinja itu dapat diremaskan dan dapat lembek dan dapat keluar secara normal lagi Kemudian yang ketiga jangan mengabaikan keinginan buang air besar Jangan menahan-nahan Sebaiknya biasanya yang normal itu Orang buang air besar itu sekali dalam sehari Itu biasanya tiap hari Jadi itu beberapa tindakan pertama Jika anda mengalami konstipasi Jika itu tidak berhasil Maka anda pergi ke dokter Maka akan diberikan obat Dapat melalui obat minum Atau dapat melalui obat yang diberikan melalui anus Sekitar saja Terima kasih